Assalamualaikum bro, how are you today? Welcome back to Billsur Paper Series, episode ke 30 ini Tidak terasa sekarang kita sudah sampai episode ke 30 Oke sekarang kita akan kesini untuk mengecek sudah berapakah ini Sudah berapa apa namanya, sugar cane kita 1, 2, 3, bang! Wow, banyak sekali Tapi kita belum memiliki pillager untuk kita tukarkan dengan barang-barang yang nice Oke dan sekarang kita sudah memiliki serigala Jadi serigala ini saya dapat disana, pokoknya disana Saya dapatkan ketika saya pergi berjalan-jalan menggunakan kuda saya Hingga akhirnya saya berjumpa dengan si serigala ini Kebetulan waktu itu saya membawa tulang ya Karena saya sudah membunuh, membunuh apa namanya, skeleton Sehingga kan dari skeleton tuh kita dapat tulang Jadi saya membawa tulang, saya kasih tulang satu Dia akhirnya nurut kepada kita Oke sip 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 Sekarang kita akan ke kandang ayam untuk mengecek sudah berapakah telur yang dihasilkan disana Terakhir saya cek kemarin, lumayan banyak ya Sudah lumayan banyak pokoknya Sekarang saja saya perlihatkan 1, 2, 3, bam! Ini kita tutup Aduh, sip! Oke yang pertama ini akan kita lihat 1, 2, 3, bam! Wow! Banyak sekali nih Kok telur hanya sampai 16 Tidak sampai 64 Saya tidak tahu kenapa ya Ya itu memang sudah aturannya mungkin 1, 2, 3, bam! Oh lebih banyak yang disana Yang disini 1, 2, 3, bam! Wow! Paling banyak yang disana Ini lumayan banyak ya Oke, sip! Sekarang kita akan ke kandang sapi yang telah kita buat pada episode sebelumnya Disini saya sudah taruhkan dia sapi seperti ini Kita akan kasih makan sapinya Supaya dia tambah lebih banyak Oke Tapi ini sudah mau malam Dan disini domba Kita kasih makan juga dombanya Supaya dia lebih banyak juga Sekarang kita akan ke mesin cooker kita Disini sudah ada Sebenarnya sudah ada yang mati ya Disini saya sudah taruhkan beberapa domba Saya sudah kasih dia makan Dan sehingga dia menjadi banyak Awalnya cuma 2 Saya kawinkan-kawinkan Sehingga dia jadi lumayan banyak Oke, sip-sip ini susah sekali ya Membawa dombanya kesini Pokoknya susah-susah amat pokoknya Dan saya coba Sebenarnya sudah ada yang mati sih sebenarnya Tapi saya tidak tahu ini kenapa Tidak ada item yang di drop kesini Coba kita cek Droppernya Oh tidak ada juga Dan sapi juga sudah saya taruhkan Kita akan kasih makan Supaya dia tambah lebih banyak juga Oke, sip-sip-sip-sip Disini sudah ada yang mati sih sebenarnya Sudah ada Dan dia Nah ini hasilnya nih 2 lidar dan 1 stick Oke, selamat pagi Kemana sih seri Nah ini dia nih serigala kita Oke, jadi pada episode kali ini Rencananya kita akan membuat Kandang serigala ini Rencananya kita akan membuatkan Di tempat pumpkin yang sekarang ini Jadi pumpkin ini akan kita hancurkan Kita hancurkan Pokoknya kita hancurkan Oke, langsung saja Kalau begitu Kita akan panen pumpkin-pumpkin Ini terlebih dahulu Panen Kemudian kita tutup Lubang-lubang ini Karena ini lubang air ini Kita akan tutup semuanya Dan kita ratakan lah tentunya Oke, kita butuh dirt Namun disini kita tidak memiliki dirt Astaga Oke, disini banyak sekali dirt Kita tidak perlu susah Hanya karena dirt Karena dirt adalah Item yang paling banyak Terdapat di mana-mana Oke, ini kita tutup semuanya Kita akan mencari dulu dirt Beberapa lagi Oke, sip Kita akan tutup semua lubang-lubang air ini Terlebih dahulu Oke, sip Nah, ini kita hancurkan Oh, dia jadi bibit lagi Ternyata rupanya Oke, sip Kita hancurkan semuanya Sip, sip, sip Oke ya Lumayan lah Kita jadi dapat bibit pumpkin Tapi sebenarnya saya tidak butuh sih Karena sudah Sangat banyak sekali bibit kita Oke, langsung saja kita akan buat Oh, iya Kita akan mengambil bahan terlebih dahulu Kita akan mengambil bahan terlebih dahulu Di storage room Kesayangan kita Oke, sama dengan kandang-kandang yang lainnya Kita akan menggunakan bahan dasar Spruce Oh, ini kita masih punya plank beberapa stack Namun disini kita tidak memiliki ini Lock, astaga Sip Kita akan panen lock beberapa stack terlebih dahulu ya Disini banyak squid Ah, ikut dia Oke, nah ini ada banyak squid dan ikan ini Oke, biarkan saja Kita akan fokus untuk mencari lock beberapa stack Oke, sip Nah, saya biasanya panen lock di bagian sini Karena disini Merupakan rumahnya lock seperus Oke, sip Loh, ini apa ini? Oh, serigala kita Saya kira serigala yang lain itu Oke, sip Kita akan panen lumayan banyak lagi Masih sangat-sangat kurang Yang sudah kita panen Saya pun nanti akan menambah stock secara offline record ya Karena kalau kita record semuanya Ya, tentu akan sangat-sangat membosankan nanti Tidak perlu ngomongan Sudah Tidak perlu ngomong Tidak perlu ngomong apa namanya Durasinya sedikit Namun nanti teman-teman akan sangat-sangat bosan ketika saya merecord semuanya Jadi nanti saya akan nambah stock seperus Secara offline record Oke, disini ada kelay Kita panen lumayan Untuk kita membuat break Sehingga blok yang kita miliki pun Bervariasi Oke, sip, sip, sip Tadi juga saya sempat manen kelay di bagian sana Di sana ada bekas galian Ada bekas galian Oke, oke Kita panen kelay dulu Disini juga ada masih Sip Sip, sip, sip Kita sudah memiliki Kita sudah memiliki Wow Blok-bloknya bervariasi Tidak itu saja yang digunakan Kan gitu, kan gitu Oke, sip, sip, sip Ini kita memiliki Ini kita memiliki lumayan banyak persediaan dakwakwood Kita akan ambil ini nih Cukup segini saja Kayaknya 29 Oke, cukup lah Dan sekarang kita akan ambil apa lagi? Kita akan ambil Oh, kita ke rumah dulu Kita akan ke rumah dulu Untuk membakar kelay yang kita dapatkan ini Untuk dijadikan break Sip Nah, jadikan gini dia Kita bagi dua Oke, sip Tinggal kita tunggu matang Kemudian dia akan menjadi break Oke, langsung saja kita akan membuat Kandang si ini Si serigala Kita akan buat di bagian sini ya Oke, tiangnya akan kita letakkan di bagian sini Kira-kira ya Udah pas enggak ini Ya, kurang lebih seperti inilah Satu Dua Tiga Empat Oke, sip Satu Dua Tiga Sip Oke, sip Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Tiga Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Oke, jadi dia akan seperti ini saja Rekan-rekan Sip Sip Oke, sekarang kita akan tinggikan tiangnya Ini akan kita tinggikan setinggi Tiga blok Jadi hanya Kita tambah dua blok Sip Ini juga tiga blok Yang ini juga tiga blok Kalau yang ini dua blok Nah, cukup seperti ini saja Untuk di bagian sini Oke Sip Sekarang Kita akan lanjut ke bagian dindingnya ya Disini kita akan menggunakan Aduh, kita butuh ano Ini apa namanya Crafting table Oke, kita akan buat Crafting table Kita akan letakkan di bagian sini saja Sekarang kita akan membuat Stairs 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 Di sini Di sini Kemudian yang di bagian sini kita akan Beginikan dia Kemudian Kita akan letakkan Nah, jadi seperti ini untuk Gerbangnya Gerbang Gerbang masuk Ke disini kita akan letakkan ini Nah, untuk menutup dia Oke Sip Sekarang kita akan lanjut ke bagian Ini sampingnya dulu tentunya Sama saja sih dengan yang disana Nah, modelnya sama saja seperti ini Sekarang kita akan jadikan Dark wakwat itu menjadi Plank Plank Kemudian kita akan jadikan dia Stairs juga 32 Stairs Aduh, ini Ini pull dia Apa yang akan kita buang? Oh, ini daging busuk Daging busuk Kita akan buat slab Juga Berapa slab Oke, di sini kita sudah memiliki 24 slab Kita tukarkan posisinya Oke, sip Planknya Planknya Nah, jadi Dark wakwat ini akan menjadi Anuknya Akan menjadi Apanya namanya Menjadi ini Atapnya Oke Jadi atapnya akan kita letakkan Di bagian sini Nah Ini akan kita ginikan Oke Sip, 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 sip Kita letakkan Seperti ini juga Dan di bagian sini Oke, sip Sekarang Plank kita akan letakkan Dua di bagian sini Kemudian Ini Kemudian kita akan gunakan Stairs lagi Di bagian sini Sip Kemudian kita gunakan Stairs kembali Oke, jadi Dia akan seperti ini ya Sekarang kita akan lanjut Di bagian sini Ini belum selesai Sebenarnya ini kita akan Selesaikan aja dulu Satu-satu Kita akan gunakan Di sini Plank Kemudian kita gunakan Stairs Oh, cukup Kita akan Garap Yang di sebelah sini Oke Sip 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 Di bagian sini Kita taruhkan Ini juga sama Dengan yang tadi itu ya Sama Kemudian Di sini Di sini Dan Di sini Ya, salah Aduh Oke Jadi kurang lebih Seperti ini Dan di bagian Aduh Oh, belum Belum Benar 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 Oke Sekarang kita akan lanjut Ke bagian atasnya Yang ini Loh Yang ini Loh Aduh Salah Sip Sip Nah Kan sekarang Sudah sejadi Seperti ini Nah, ini kita akan Aduh Salah Ini akan Kita letakkan Plank Oke Jadi kurang lebih Seperti ini Tampak dari Atapnya Dan ini Sudah lumayan Nice Kelihatannya Ya Desainnya Oke Sip Mantap Sekali Pokoknya Sip Oke Sekarang Kita tinggal Menutupnya Dengan Menggunakan Kayu Seperus Oke Sip Disini Kita sudah Memiliki Seperus Stairs Banyak 24 Aduh Ternyata Kita tidak Memiliki Slap Spruce Sekarang Kita akan Buat Slap Oke Kita akan Buat Beberapa Nah Ini 24 Saya Rasa Sudah Lebih Dari Cukup Namun Ini Yang Kurang Stairs Kita Kita Akan Tambah Beberapa Nah Sudah Menjadi 40 Saya Rasa Sudah Cukup Oke Kita Butuh Spruce Plank Disini Sudah Ada Oke Sip Kita Akan Naik Ke Atas Lagi Ya Jelas Naik Ke Atas Masa Ada Naik Ke Bawah Oke Nah Jadi Dia Akan Seperti Ini Blok Ini Kita Akan Letakkan Di Bagian Sini Oke Kita Akan Menggunakan Slap Di Aduh Salah Tetap Ada Saja Kesalahan Karena Manusia Itu Tempat Salah Dan Lupa Jadi Kita Tidak Akan Luput Dari Yang Namanya Kesalahan Nah Makanya Dari Sanalah Kita Belajar Kesalahan Tidak Semerta Merta Bukanlah Hal Buruk Ya Tapi Banyak Hikmah Dibalik Kesalahan Yang Ada Atau Kesalahan Yang Telah Kita Lakukan Oke Sip Sekarang Kita Akan Lanjut Ke Bagian Sini Oh Yang Di Bagian Sini Nanti Sajalah Dulu Tapi Kecuali Yang Ini Kita Akan Tutup Sip Dan Yang Disini Oke Nah Kita Akan Ngambil Brick Yang Telah Kita Masak Itu Oh Kale Yang Kita Masak Dimasak Untuk Menjadi Brick Nah Disini Sudah Jadi 14 Brick 32 Belik Belik Brick Maksudnya Ah Banyak Sekali Sekarang Kita Tinggal Membuat Oke Sekarang Kita Sudah Memiliki 26 Brick 4 Brick Stairs Dan 6 Brick Slap Jadi Brick Ini Akan Saya Letakkan Di Bagian Sini Kemudian Disini Kemudian Disini Kemudian Dia Akan Naik Terus Naik Nah Ini Nanti Sebagai Cerobong Asap Ceritanya Rekan Oke Kita Akan Membuat Cerobong Asap Mantap Sekali Nah Jadi Cerobong Asap Kurang Lebih Akan Seperti Ini Semoga Brick Yang Kita Miliki Ini Cukup Semoga Nah Ini Tinggal Kita Tinggikan Kemudian Yang Ini Akan Kita Taruhkan Ini Sebagai Supaya Dia Belum Belum Kita Hancurkan Kita Taruhkan Dia Block Brick Di Bagian Sini Kemudian Disini Stairs Nah Kemudian Disini Juga Stairs Oke Cerobong Asap Sudah Jadi Seperti Ini Dan Bagian Atap Sudah 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 Lubang Dan Bagian Atap Sudah Selesai Jadi Seperti Ini Dan Ini Sangat Nice Kelihatannya Oke Saya Seneng Melihat Disini Saya Seneng Saya Seneng 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 Disini Saya Akan Taruhkan Trap Door Untuk Mempercantik Tampilannya Oke Nah Ini Bagian Sini Belum Belum Selesai Belum Selesai Ini Kita Taruhkan Seperti Ini Di Bagian Sini Kemudian Di Bagian Sini Di Bagian Sini Kemudian Di Tengah Tengahnya Kita Taruhkan Dia Oke Jadi Seperti Ini Untuk Bagian Dalamnya Dan Ini Sudah Selesai Sebenarnya Ini 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 Really Nice Oke Saya Seneng Sali Saya Seneng Sekali Melihat Desain Ini Sekarang Kita Tinggal Tambahkan Oke Kita Akan Mencari Karpet Kita Akan Buatkan Karpet Untuk Tempat Serigala Kita Tidur Ceritanya Begitu Oh Yang Abu Ada Di Rumah Kita Rupanya Kalau Anda Salah Ingat Yang Abu Berada Disini 1 2 3 Bam Tidak Ada Disini Oh Itu Nah Oh Stone Wall Warna Abu Kita Tidak Ada Ternyata Oke Kita Cari Lagi Di Storage Room Aduh Oke Kenapa Kita Pastikan Saja Dulu Tadi Bam Wall Warna Abu Disini Tidak Ada Oke Kita Akan Menggunakan Warna Putih Sajalah Kemudian Kita Akan Butuh Furnace Furnace Disini Kita Memiliki Dua Furnace Dan Juga Kita Butuh Slap Dari Cobblestone Oke Segini Cukup Langsung Saja Kita Akan Kembali Ketempat Serigala Kita Oke Really Really Nice Oke Kita Akan Buat 6 Karpet Saya Rasa Ini Sudah Lebih Dari Cukup Jadi Serigala Kita Akan Tidur Di Bagian Sini Ceritanya Nah Di Bagian Sana Oke Sip Kemudian Purnace Kita Letakkan Disini Kemudian Purnace Akan Kita Letakkan Disini Karena Ini Cerobong Asap Jadi Ya Harus Seperti Inilah Kita Letakkan Seperti Ini Oke Jadi Mungkin Cukup Seperti Ini Saja Untuk Bagian Dalamnya Oke Sip 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 Really Really Nice Sekali Kandang Anjing Bukan Anjing Tapi Serigalanya Oh Ya Kita Akan Beri Nama Serigala Kita Wolfie Kita Akan Berikan Dia Name Take Kita Ambil Name Take Dulu Disini Disini Kita Memiliki Banyak Sekali Name Take Wow Kita Akan Berikan Dia Nama Wolfie Hello Wolfie Cara Memberikan Dia Name Take Gimana Ya Duh Saya Saya Tahu Cara Memberikan Name Tag Oke Mungkin Saya Akan Cari Tahu Lain Kali Sajalah Untuk Kita Berikan Nama Saya Akan Cari Tahu Dulu Nanti Oke Kita Akan Kesini Untuk Mengambil Beberapa Ikan Yang Akan Kita Letakkan Di Rumah Kita Seberharap Ada Ikan Nemo Ya Karena Saya Senang Melihat Ikan Nemo Ini Akan Kita Ambil Air Terlebih Dahulu Baru Kita Bisa Mengambil Ikan Ini Oke Salmon Baket Salmon Baket Ini Ikan Salmon Aja Yang Ada Mana Ikan Tropical Fish Aduh Disini Kita Dapat Ini Kita Dapat Dua Insek Oke Lumayan Sudah Lumayan Sekarang Kita Akan Balik Lagi Ke Rumah Untuk Meletakkan Ikan Ini Di Rumah Kita Oke Sip Kita Akan Jalan Terus Nah Ini Dia Kalau Di Bagian Sini Masih Sepi Bangunannya Masih Sepi Sendirian Dia Gerbang Menuju Ke EX Farm Kita Oke Lihat Sudah Jadi Seperti Apakah Kandang Serigala Kita Satu Dua Tiga Bam Oke Disini Saya Buatkan Dia Kolam Rekan Rekan Makanya Saya Pergi Mengambil Ikan Untuk Kita Letakkan Di Kolam Ini Tuh Kan Kolam Jadi Lebih Indah Karena Ada Ikan Ini Oke Sip Sip Jadi Tadi Saya Kerjakan Kolam Ini Lumayan Cukup Lama Sekali Waktu Yang Saya Butuhkan Untuk Mengerjakan Kolam Ini Nah Ceritanya Ini Adalah Sumber Air Nah Di Bagian Sini Merupakan Sumber Air Kemudian Dia Jatuh Kesini 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 Kemudian Sampai Kesini Oke Sip Disini Sudah Saya Tambahkan Dia Jembatan Seperti Ini Oke Tidak Terlalu Bagus Tapi Tidak Apa Nah Ini Dia Serigala Kita Atau Si Wolfie Kita Akan Namai Dia Wolfie Atau Kita Tidak Tau Nanti Saya Mencari Tau Bagaimana Cara Untuk Memberikan Serigala Name Teg Dulu Oke Jadi Rumah Serigala Kita Sudah Sangat Nice Seperti Ini Ditambah Dengan Di depannya Ada Kolam Dan Jembatan Oke Sip Ini Jadi Lebih Memperindah Penampilan Map Kita Yang Tadinya Hanya Itu Saja Warnanya Ditambah Warna Air Biru Menjadi Sangat Wow Pokoknya Oke Jadi Mungkin Cukup Segini Untuk Episode Kali Ini Karena Tujuan Kita Pada Episode Kali Ini Sudah Tercapai Oke Sip Jangan Lupa Klik Subscribe Like Comment And Share Dan Jangan Lupa Untuk Tetap Menyaksikan Video Video Selanjutnya Sekian Wabillahi Tope Koleh Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh